Kami akan mengerimkan, kami sudah membuat surat kepada Saudara Jenderal TNI, Dr. Hamuldoko, MSC, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Johnny Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Haasasi Manusia No. 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan Partai Politik. Pada tanggal 16 Maret 2001, Menteri Hukum dan Haasasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI, Purna Wirawan, Dr. Hamuldoko, MSC, dan Dr. Hewan Johnny Allen Marbun MM, tertanggal 15 Maret 2001, nomor 01, garis miring DPP.PD, garis datar 06, garis miring 3 Roma, angka 3 Romawi, garis miring 2001, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor ahu.um.01.01, garis datar 82, tanggal 19 Maret 2001, yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deliserdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diperseratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deliserdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau tujuh hari untuk memenuhi kelengkapan perseratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang diperseratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deliserdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar di yang telah disahkan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deliserdang kami tidak berwenang untuk menilainya biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat KLB Deliserdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif transparans dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. selamat menikmati Diaduk kayaknya ya. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!